Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nuna's Woodworking. Kita unboxing Power Tools lagi. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah hand planner atau electric planner atau mesin serut kayu ya. Ini dari brand Haston. Jadi kalau kalian tahu brand Prohex ya, Haston ini adalah lini Power Tools-nya. Jadi sudah 50 tahun pengalaman ya. Untuk tipenya adalah ART3090-001. Untuk harganya sendiri di marketplace online itu sekitar 400-500 ribu. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini saja. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pertama-tama kita unboxing terlebih dahulu ya. Untuk melihat apa saja yang kita dapatkan pada saat kita membeli produk ini. Yang pertama di sini kita mendapatkan buku panduan dan juga ada kartu garansinya. Kita lihat ya, buku panduannya ini masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti beli, kalau belum mengerti cara penggunaannya silahkan dibaca-baca. Lalu berikutnya di sini ada kartu garansi. Ada dua lembar ya. Ini garansinya kita lihat di sini ya. Ini satu tahun ya. Garansinya satu tahun dari tanggal pembelian. Dan kalau mau dibaca-baca silahkan nih. Silahkan di post saja ya. Untuk kartu garansinya di sini ada dua lembar. Jadi yang satunya untuk kalian pegang, yang satunya lagi sebagai bukti pembelian. Nanti kalian harus kirim ke Haston. Jadi pastikan kalian mendapat stempel dari toko penjual. Lalu dapat paralel guide. Berikutnya di sini ada mal-malan untuk mengasah pisau ya. Alat bantu mengasah pisau. Ini juga sama. Fungsinya untuk sebagai mal-malan pada saat kita mengganti pisau. Lalu di sini dapat kunci T untuk membuka pisau ya. Ya, sudah kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam. Dan yang terakhir sudah pasti unit planernya. Untuk build quality yang pertama kita mendapatkan kunci di sini. Kunci untuk membuka pisau ya. Dan ini bahannya dari besi dan kokoh ya ini ya. Bagus. Lalu mendapatkan paralel guide. Ini juga bahannya sama. Dari besi dan ini tebal sekali ya. Dan kokoh sekali pastinya ini. Dan untuk mal-malan pengasah pisaunya ini adalah plastik dan juga besi ya. Dan berikutnya untuk mal-malan mengganti pisau. Ini juga bahan plastik dan kualitasnya biasa saja menurut saya. Ini plastik biasa ya. Ya, gunanya hanya untuk sebagai mal-malan doang memang. Berikutnya menu utama kita mesin planernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau dari bentuk sih saya suka ya. Dia tidak meniru dari produk lain. Dan warnanya ini juga cantik. Hitam dan juga kuning yang sangat gonjreng. Untuk material bahan bodinya ini adalah plastik ABS. Dan kalau saya lihat di sini. Ini plastik ABS-nya bukan plastik yang sembarangan ya. Ini kualitasnya bagus teman-teman. Untuk finishingnya juga sangat-sangat rapih. Penempatannya proporsional semua. Plastiknya tidak ada yang meleber-leber. Mantap ya untuk build quality-nya. Untuk bagian sisi sebelahnya kurang lebih seperti ini. Untuk kualitas kabelnya juga menurut saya sih oke ya. Sudah standar. Untuk stackernya juga bagus. Untuk belt dan pulle-nya kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk beltnya ini bahannya adalah karet yang lumayan bagus menurut saya. Dan untuk roda pulle-nya ini. Ini dari bahan coran aluminium ya. Untuk plat base-nya ini berbahan aluminium. Dan untuk ketebalannya kurang lebih 5 mm atau setengah cm. Jadi mantep ya. Untuk fitur kita urut dari atas ke bawah. Yang pertama disini kita dapat trigger dan juga trigger lock. Mekanismenya kurang lebih sama untuk mengunci trigger tinggal ditekan. Untuk melepasnya tinggal ditekan trigger-nya lagi. Lalu disini ada knop untuk menentukan kedalaman penyerutan. Dari 0 sampai dengan 1 mm. Berikutnya disini ada tempat untuk meletakkan parallel guide. Dan disini ada penguncinya juga. Lalu berikutnya ada untuk pembuangan dari sisa penyerutan. Lalu untuk plat base-nya ini sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Alasannya karena untuk sistem mekanisme kedalaman penyerutannya itu masih menggunakan sistem yang jadul ya. Masih menggunakan busa pad seperti ini. Jadi ini mekanismenya berbeda ya. Dengan Ryobi yang kemarin saya ulas dan juga Black Decker pernah saya ulas juga. Dia sudah sistem click. Kalau ini tidak ada click-nya. Jadi kita harus mengira-ngira. Jadi supaya dia bisa rata kita harus menggunakan siku. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita ratakan terlebih dahulu. Kebetulan Haston ini memang bagus ya. Mekanisme kedalaman penyerutannya. Ini pas di angka 0 dan dia rata. Lalu kita set ke 0,5 ya dulu ya. Kita lihat disini 0,5 mm. Kita ambil lagi siku untuk melihat. Apakah naik atau tidak itu untuk padnya. Oke disini bisa dilihat ya. Untuk pad depannya itu sudah naik. Jadi ada sedikit gap. 0,5 mm itu memang tidak terlalu kelihatan ya. Tetapi disini sudah ada sedikit gap. Untuk spesifikasi planner Haston ini untuk lebar penyerutan adalah 82 mm. Kedalamannya 1 mm. Lalu untuk RPM di 15.000. Untuk power inputnya 500 Watt. Untuk rate voltage-nya 220 dan beratnya 2,8 kg. Dan juga sudah teregistrasi untuk K3L. Dan untuk pisau Haston ini sama ya. Dengan planner lainnya seperti Makita, Boss, sama untuk pisaunya. Jadi enak nyari spare pan yang gampang. Kalau kita males ngasahnya. Tapi kalau mau di asah ya juga bisa. Oke langsung saja kita uji V-formanya. Disini saya akan menyerut papan kayu Mahoni ya. Saya akan menyerut di kedalaman 0,5 mm. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pada saat saya gunakan untuk menyerut tadi. Sebelum kena kayu dia di 300-an Watt. Dan pada saat kena kayu itu di 400-500 Watt. Untuk hasilnya seperti ini ya. Ini sebelum diserut. Dan ini yang sudah diserut. Nampak beda ya. Dan tadi juga bisa didengar ya. Suara mesinnya itu halus sekali. Tidak mengganggu telinga. Oke berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Atau bagaimana feels-nya ya. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda. Gak apa-apa. Tuliskan saya di kolom komentar. Yang pertama kita omongin build quality-nya. Di sini saya gak ada komplain sama sekali. Build quality-nya ini memang benar-benar bagus ya teman-teman ya. Apalagi suara mesinnya itu benar-benar halus. Jadi pada saat kita gunakan tidak mengganggu telinga kita. Karena tidak berisik. Lalu berikutnya untuk fiturnya juga saya gak ada komplain sama sekali. Untuk rentang harganya ya pas lah ya. Memang tidak ada fitur yang wow. Ya standar-standar saja. Tetapi semuanya berfungsi dengan baik. Dan salah satu yang paling saya suka dari mesin ini. Selain tadi suaranya halus di telinga. Yang kedua adalah penempatan karbon berasnya. Untuk penempatan karbon berasnya ini mudah dijangkau ya. Jadi tidak usah bongkar-bongkar bodi pada saat kita mau menggantinya. Posisinya ada di luar. Untuk spesifikasi sih saya juga gak ada komplain ya. Menurut saya sudah sesuai. Tetapi kalau Watt di rumah kalian itu hanya 450. Saya jamin tidak bisa untuk mengoperasikan mesin ini. Dan terakhir untuk Vforma-nya. Ini juga saya gak ada komplain. Pada saat saya gunakan enak-enak aja gak ada masalah. Dan menurut saya planner ini juga cocok ya. Untuk kita yang pemula. Yang belum terlalu mahir untuk menyerut kayu. Oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tours-tours terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.